Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas bro Di siang kali ini Berjumpa lagi bersama channel saya Lingsang Degil Dan kembali lagi di perjumpaan kita kali ini Kita akan membahas masalah umpan mas bro Khususnya umpan untuk ikan lele Baik itu geratama Ataupun harian Bahkan mencapai sampai ke lele liar Baik itu yang menunjukkan Ataupun yang sedangkan Dan disini mas bro Di perjumpaan kita kali ini Kita akan menggunakan Atau racikan kita ini Menggunakan bahan Dari pelet 781 ya Ini pelet ikan 781-2 Ini segini saya beli 5 ribu mas bro Dan disini nanti Pelet ini mau kita sangrai Karena beberapa hari yang lalu Ini hasil dari Apa ya namanya Percobaan kita Kita coba-coba kemarin Bikin racikan ini Ternyata gacor mas bro Ikan lele nya langsung nyaut Bahkan saya sampai juara Ini umpan Upan juara terbaru ya Pelet sangrai Biasa digunakan orang untuk ikan patin Tapi kali ini saya coba untuk ikan lele Ternyata gacor Dan bahan campurannya Dalam pembuatan sangrai nya Nanti kita aduk Ini dengan margarin ya mas bro ya Oke Merek palmia Terserah mereknya apa aja Kalau pelet saya rekomendasikan 781-2 Soalnya baru ini saya pakai Saya belum pernah coba Pelet yang lain Dan disini ada bahan-bahan lainnya Seperti telur Santan dan Ini Terisa Atau campuran Pandan mas bro Ini sebagai Campurannya Oke mas bro Kita langsung saja Bagaimana untuk cara Peracikannya Gak perlu lama-lama Dan saya ucapkan terima kasih Untuk yang sudah mengklik video ini Dan Jangan lupa Untuk supportnya mas bro Like, comment, subscribe And sharenya mas bro Jika suka Jika tidak suka Silahkan diabaikan Ataupun di Slag Oke Kita langsung saja mas bro Untuk Pembuatan umpannya Gak perlu berlama-lama Oke Kita langsung lanjut Kita lagi Rebus telurnya ya Ini Kita rebus telurnya ini Separuh Masak mas bro Nanti kita Tunjukkan hasilnya Ini nampaknya Sudah separuh masak Rebusan mungkin Sekitar 5 Sampai 10 menit 5 menitan lah Mungkin ini mas bro Oke Kita singkan dulu Telurnya mas bro Lanjut Disini Kita Sangrai Peletnya mas bro Oke Kita langsung mas bro Yang pertama Ini mas bro Kita Cairkan dulu Margarinnya Karena Kita menggunakan Margarinnya Dalam Penyangrayan ini Kita menggunakan Api kecil Mas bro ya Dan Untuk margarinnya Suka-suka Kita aja mas bro Tergantung banyak Dari Peletnya Kalau saya Biasa menggunakan Satu sendok Mas bro Lanjut Setelah itu Ini Setelah Cair Kita Santan Santan kita kemarin Mas bro Sudah beku Dia Kita Kasih Santan Sebagai bahan campurannya Aduh Terkirakan Sekitar 2 sendok Kalau untuk Santannya Mas bro Lanjut Lanjut disini Ini Peletnya Mas bro Kita Pakai Separohnya Taja Karena Ini Untuk Sekali Mancing Tempan ini Dipakai Untuk Sekali Mancing Kita Gunakan Secukupnya Saja Kita Aduk Aduk Sampai Merata Mas bro Dan Sampai Kering Ini Karena Disini Kita Betul-betul Menyangrai Peletnya Agar Kering Tidak Membutuhkan Waktu Lama Mas bro Yang Penting Dari Si Margarin Tadi Dan Santon Tadi Meresap Ke Dalam Peletnya Mas bro Cuacanya Berangin Mas bro Mau hujan Nah Kebetulan Disini Mempan Pelet Sangrai Ini Sangat Cocok Untuk Kondisi Air Yang Habis Hujan Mas bro Atau Keruk Tidak Sangat Cocok Mas bro Dan Sangat Disarankan Mempan Ini Malam Hari Direkomendasikan Menggunakan Impan Ini Malam Hari Mas bro Karena Saya Memang Kalau Mancing Rata-rata Malam Mas bro Jarang Mancing Siang Oke Saya Rasa Ini Sudah Cukup Mas bro Sudah Mulai Kering Oke Kita Dinginkan Dulu Mas bro Ini Ini Dia Mas bro Pelet Sangray Sudah Jadi Lanjut Disini Kita Kasih Santan Lagi Mas bro Ini Kita Pakai Santan Kara Yang Praktis Saja Disini Kita Pakai Satu Sendok Mas bro Dan Telurnya Seperti Ini Mas bro Kita Pakai Telur Separuh Masak Nah Ini Mas bro Nah Ini Yang Saya Maksud Separuh Masak Mas bro Karena Disini Yang Akan Kita Pakai Itu Kuningnya Mas Ini Dia Ini Dia Mas Yang Inilah Yang Sangat Bagus Telur Separuh Masak Itu Mas Jadi Putihnya Kita Pakai Kita Pakai Kuningnya Tapi Yang Separuh Mas Mas Jadi Dia Begitu Ditumpahkan Langsung Melumer Dan Untuk Bahan Tambahannya Sini Ada Bawang goreng Mas bro Nah Ini Penggunaannya Untuk Bawang goreng Ini Beli Aja Mas bro Di Warung Warung Atau Di Kedai Banyak Kita Campurkan Lanjut Kita Pakai Kuku Bima Dan Untuk Takarannya Dari Kuku Bima Ini Itu Kita Gunakan Nah Ini Mas bro Mungkin Separohnya Separoh Dari Bungkusnya Mas bro Kita Hampir Satu Sendok Oke Kita Aduk Sampai Kita Serakan Dulu Sampai Merata Sambil Menunggu Peletnya Dingin Ya Ini Udah mulai Dingin Mas bro Biarkan Dulu Dan Terakhir Ini Mas bro Sebagai Aroma Wangi Wangiannya Kita Pakai Redbell Ini Kuku Bima Pengganti Esen Ini Kalau Diibarkan Esen Anggur Mas bro Tapi Kalau Apa Kalau Ingin Lebih Bagus Lagi Bisa Menggunakan Esen Daging Atau Esen Tenggiri Tapi Nggak Pakai Esen Pun Ini Sudah Gacor Mas bro Sudah Terbukti Dan Sudah Banyak Juga Para Pemancing Yang Membuktikannya Sedangkan Untuk Perisa Pandan Ini Disini Kita Menggunakan Takaran Itu Masih ada Kuku Bimanya Mas bro Hampir Satu Sendok Hampir Satu Sendok Mas bro Kalau Saya Biasa Menggunakan Merek Redbell Oke Disini Bahan-bahannya Sudah Tercampur Sudah Kita Kasihkan Semuanya Mas bro Tinggal Kita Campur Supaya Merata Dan Dari Peletnya Itu Sendiri Kita Lunak Kan Ya Nah Ini Dia Mas bro Aromanya Kita Campur Supaya Merata Mas bro Dan Terakhir Ini Kalau Sudah Tercampur Kayak Gini Kita Siram Menggunakan Air Panas Ini Air Dari Rebusan Telurnya Tadi Kondisi Masih Panas Kita Siram Secuk Secuk Cukupnya Saja Seperti ini Mas bro Lalu Kita Tutup Sampai Biarkan Agar Peletnya Lunak Dengan Sendirinya Ini Saya Rasa Sudah Cukup Perendamannya Atau Kita Didiamkannya Agar Upanya Betul Betul Mersat Dari Sini Tinggal Kita Satukan Aja Lagi Mas Bro Ini Lainnya Udah Mulai Berkurang Dan Untuk Cara Menyatukannya Atau Membuat Dia Menjadi Bersatu Lembut Kita Gunakan Blender Mas Bro Biar Lebih Mudah Dan Lebih Cepat Kita Pakai Blender Semuanya Kita Masukkan Ini Bahan Dasarnya Pelet 781 Ya Mas Bro Dan Untuk Cara Dari Kekerasan Atau Keketelannya Tergantung Kita Mas Bro Jelas Bahan Utamanya Sudah Kita Campurkan Dengan Bahan Bahan Pendampingnya Bagai Bahan Tambahan Racikannya Dan Untuk Tingkat Dari Kekentalan Atau Kekerasannya Tinggal Kita Atur Sendiri Mas Bro Ini Kita Blender Dulu Nanti Kalau Kurang Keras Tinggal Kita Kasih Tambah Tepung Pelet Kalau Kurang Lembek Ya Tinggal Kita Kasih Air Lagi Mas Bro Oke Ini Kita Blender Dulu Ya Ini Sudah Siap Kita Blender Oke Kita Lanjut Ke Pembuatan Dan Kumpannya Kita Satukan Ini Seperti yang Saya Bilang Tadi Mas Bro Jika Terlalu Lembek Bisa Ditambahkan Pelet Ya Atau Kalau Terlalu Keras Bisa Ditambah Air Panas Dan Sepertinya Ini Terlalu Lembek Mas Bro Jadi Saya Tambah Nanti Dengan Pelet Tepung Ya Tepung Pelet Sebenarnya Pelet 781 Juga Mas Bro Yang Min 2 Cuman Saya Blender Saya Jadikan Tepung Ini Dia Mas Agar Si Krasikan Ini Bisa Lebih Keras Dan Bisa Digunakan Untuk Mancing Ini Tergantung Kita Aja Mas Bro Seperti Apa Dari Kekerasannya Atau Kelembeannya Cuman Disini Semakin Dia Halus Itu Semakin Bagus Mas Oke Kita Aduk Dulu Sampai Kalis Ya Ini Sampai Betul Jadi Mas Banyak Ini 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 Mas Bro Kalau Saya Segini Sudah Cukup Mas Bro Dari Tingkat Kekerasannya Ini Dia Ini Sudah Bisa Digunakan Mas Bro Tinggal Kita Bulat Bulat Sesuai Ukuran Ataupun Sesuai Mata Pancing Oke Mas Bro Ini Tinggal Kita Bungkus Kita Masukkan Dalam Wadah Kalau Masih Kurang Nanti Ini Dibawa Ya Kalau Masih Kurang Nanti Tinggal Kita Tambahin Lagi Kekerasannya Kalau Kurang Lebih Ya Tinggal Kita Kasih Air Mas Bro Oke Kita Bungkus Dulu Seperti Biasa Kita Masukkan Kumpannya Kedalam Plastik Oke ini dia mas bro umpannya udah jadi dan insyaallah terbukti gacor mas bro itu kemarin ya entah kalau untuk saat ini yang jelas kemarin gacor dan berhasil juara mas bro menggunakan umpan ini dan hari ini mau kita coba lagi ya mudah-mudahan cocok dan ada keberuntungan untuk kita oke mas bro sampai ketemu di episode selanjutnya